Dulu Ibu Kedong itu mendirikan yayasan, yang namanya Yayasan Bali Shanti Sena. Itu yayasannya tidak terlalu banyak. Tapi kalau untuk ashram, itu kan bukan yayasan. Pendirian ashram ini itu diawali ketika dia sendiri jadi mahasiswanya Ibu Kedong. Bahkan di sini, karena ini ashram Gandhi, semua agama harus ada di sini. Dulu saya sampai ke Sumba cari orang-orang supaya ada orang Kristen yang tinggal di sini. Bahkan di sini, itu kita mengucapkan doa semua agama. Jadi prinsipnya juga di ashram itu, kalau semua agama hidup bersama, masing-masing menjelaskan agamanya, ada pemahaman, saling pengertian, maka timbul tadi. Hormat kita kepada semua agama itu akan muncul. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah, setelah Ibu tidak ada, sepertinya tidak ada ikon lagi gitu. Tapi kemudian kita mengembangkan yoga di sini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!